Dari pidana lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan Palu yang kabur pasca kempah dan tsunami Donggala hingga saat ini belum kembali. Belahsir dari laman tempo.co, Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, total ada 3.220 warga binaan rutan dan lapas di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut hanya tersisa 1.795 orang yang tetap berada di dalam tahanan. Sisa 1.425 warga binaan masih berada di luar lapas dan belum kembali hingga saat ini. Sebelumnya, ribuan napi dilapas kabur karena adanya kuncangan gempa yang hebat pada Jumat 28 September 2018. Bahkan sejumlah oknum napi ada yang membakar rutan Donggala saat gempa bumi terjadi. Aksi pembakaran dipucu karena adanya kepadikan luar biasa yang terjadi di dalam rutan saat gempa berlangsung. Hingga saat ini, pihak rutan masih menunggu kembalinya ribuan napi untuk menjalani masa hukuman lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!